Jangan, jangan tinggalkan dulu, aku berpanjang, aku-apun, gak boleh, habis maksud jabatan ya Jangan, sayang, dipinan baku Insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan Akan datang waktunya perubahan Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju atau tidak, belum tentu Ahok akan maju atau tidak, belum tentu Kenapa belum tentu kalau menurut kamu? Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang ada yang menaruhkan diri Tidak mau Berikan contoh, satu saja Anies Rasit Baswedan politik intanitas, supaya saya bisa jawab Apa contohnya bahwa Anies Rasit Baswedan? Tidak, contohnya Bapak bertanya itu Apa contohnya Anies Rasit Baswedan politik intanitas? Ya, itu kan banyak di netizen menurut Nah, itu kan persepsi orang Nah, kita jangan bergosip ya Jangan berpersepsi-persepsi Kembangkan fakta dan data Terkait isu yang boleh termat, terkait didukai Anies Baswedan tidak intoleran Ya, makanya saya sampaikan Tolong tunjukkan kepada kami Satu saja, bukti bahwa Anies Rasit Baswedan intoleran Kalau ada, saya akan jawab pertanyaan itu Hai, kawan-kawan Barisan Akal Sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Belum selesai proses perhitungan pemilu terkhusus Pilpres Masyarakat sudah mulai dibawa ke soal Pilgub DKI Jakarta Atau Pilkada DKI Jakarta Ada pun nama-nama yang menjadi sentral saat ini Untuk bertanding di pemilihan gubernur DKI Jakarta adalah Ritwan Hamil Ahmad Saroni Basuki Cahay Purnama atau Ahok Tri Risma Harini Bahkan Anies Baswedan digadang-gadang untuk kembali maju di DKI Jakarta Lantas bagaimana sebetulnya kondisi Pilgub DKI Jakarta nanti Simak terus videonya Kita tahu bahwa proses perhitungan hasil Pilpres Masih ramai dengan aura kecurangan yang beredar di media-media sosial Mulai dari penggelembungan suara Salah input hasil rekap Sampai dukaan ada kecurangan di fitur si rekap sendiri Membuat isu kecurangan Pilpres itu sendiri menjadi utama bagi masyarakat Dan itu seolah-olah menyadakan isu-isu penting lain yang dekat Nanti salah satunya soal Pilgub DKI Jakarta Hak angket yang sedang digaungkan Serta upaya sengketa soal hasil pemilu di MK Juga menguat di media dan di masyarakat Hal ini berkaitan mungkin dengan perasaan tidak puas Yang dirasakan oleh masyarakat sejak pemilu-pemilu sebelumnya Dan muaknya masyarakat atas pola kepemimpinan yang dianggap kurang maksimal Nah kembali lagi ke soal Pilgub DKI Jakarta Salah satu pertanyaan penting yang perlu diajukan kepada masyarakat adalah Jika Pak Anies Baswedan diputuskan kalah dalam Pilpres 2024 ini Apakah masyarakat akan mendukung jika Pak Anies Baswedan dikembalikan Untuk mengikuti Pilgub di DKI Jakarta? Ini tentu menjadi pertanyaan sentral Dimana sejarah politik di DKI Jakarta banyak menimbulkan pro dan kontra Kita tahu Pak Anies Baswedan cukup mendapatkan suara yang cukup kuat di DKI Jakarta Dalam konteks Pilpres 2024 Pak Anies meraup suara sebanyak 1.929.192 Meski lebih tinggi Prabowo sedikit Yakni 1.945.788 Dan Ganjar yang hanya mendapatkan 817.080 Jika kita menganggap bahwa Prabowo dan Gibran menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 ini Artinya elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta tidak tertandingi Dan itu menjadi peluang besar untuk Anies Baswedan kembali merawat masyarakat Jakarta Kita tahulah bahwa dalam masa-masa kampanyenya Anies Baswedan di Jakarta Simpati dan empati publik terhadap Anies juga cukup tinggi Dan bahkan ada beberapa pihak yang lebih menyukai Anies tetap menjadi gubernur dibanding jadi presiden Tetapi disinilah persoalannya dimulai Nama Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta Dan saat menjadi calon presiden harus dibedakan Kenapa? Karena saat Anies Baswedan menjadi gubernur Dia hanyalah milik masyarakat Jakarta Tetapi berbeda saat dia menjadi calon presiden Ditambah kegiatan roadshow kampanyenya di seluruh Indonesia Telah membuat banyak masyarakat Indonesia menyukai dan menginginkan dirinya untuk jadi presiden mereka Tentu secara elektoral dua hal di atas akan menyebabkan dampak yang luar biasa Jika Anies Baswedan kembali ke Jakarta Secara tidak langsung saat Anies Baswedan berkerilin ke seluruh Indonesia sebagai capres Dia sudah memiliki ikatan atau komitmen politik dengan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukungnya Tentu ini sesuatu yang mengundungkan sekaligus membahayakan jika Anies Baswedan sampai salah langkah dalam tindak dan tanduknya dalam politik Contoh seperti Prabowo Subianto dulu di Pilpres 2019 Perkataan dia yang dilakukan secara terbuka untuk terus timbul dan tenggelam bersama rakyat yang akhirnya dicedrai Kan juga berdampak elektoral Anggap saja 25% perolehan suara Anies Baswedan saat ini juga bersumber dari para barisan yang kecewa dengan Prabowo Andai Pilpres hanya ada dua calon saja Yaitu Anies dan Prabowo Kami yakin suara head to head Anies Baswedan dan Prabowo juga akan sangat sengit Artinya margin kekecewaan masyarakat terhadap Prabowo dan Jokowi juga akan merapat ke Anies Baswedan Nah poin kekecewaan inilah yang menjadi penting dalam urusan perilaku Anies Baswedan soal Pilgub di DKI Jakarta nanti Pandangan lain soal ini adalah pandangan secara moral Jika Anies Baswedan kembali mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta Tentu ini menurunkan reputasi politiknya yang sudah tidak lagi bicara gubernur tetapi presiden Karena beliau sudah menjadi capres yang cukup banyak menarik intensi publik Mulai dari personal hingga gaya kampanye Anies Baswedan yang dianggap satu-satunya cara kampanye paling berbeda sepanjang sejarah Indonesia Yang ingin saya katakan adalah ini kan variable-variable persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak belum tentu Ahok akan maju atau tidak belum tentu Kenapa belum tentu kalau menurut Anda? Satu bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies siapapun yang menawarkan diri apalagi yang tidak ada yang menarukan diri Tidak mau, cukup sudah menjadi tokoh, sentrum dan menjaga stamina politiknya mungkin bikin ormat Tapi bisa nggak gini, kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju pilgup DKI Ini kan ada juga sebutan, kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk mengangkat lagi Ya saya kira Anies tetap lah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang Tergantung kan tidak harus pilkada, mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormat dan seterusnya Tapi yang ingin saya katakan begini, saya membaca kenapa pertarungan di pilkada DKI Jakarta ini agak rumit Saya relatifnya mempersimbangkan wajah-wajah baru yang akan disorong Kenapa ada nama Rituan Kamil? Karena bagi Golkar, begitu banyak pilkada di Jakarta, belum pernah punya nama besar Maka taruh Rituan Kamil di situ Kalau mau jujur, sorry to say, Rituan Kamil di Jawa Barat, tidur saja bisa menang Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan Kita akan terus fokus di situ dan gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kita Jadi pada saat ini tidak usah tengok kanan kiri Kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan Dan ini adalah amanat jutaan orang Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana di negeri ini Lantas akhirnya publik bertanya Emang Anies Baswedan kalau sudah tidak menjadi presiden, dia mau ngapain kira-kira ya? Masyarakat akan lupa atau tidak dengan Anies jika dia tidak lagi berkecipung di dunia politik Ya secara, banyak suara-suara dari pendukungnya bahwa Anies harus kembali maju di Pilpres 2029 Secara rasional, semua pertanyaan itu benar Kita tahulah bahwa untuk tetap eksis dalam dunia politik Seseorang harus terus masuk dalam pemberitaan dan isu penting politik ke depan Demi tetap terjaganya, kedikenalan seseorang itu dalam politik Karena dengan begitu, untuk merubah tingkat kedikenalan menjadi elektabilitas Lebih mudah dibanding orang yang kedikenalannya rendah Artinya Anies Baswedan masih butuh ruang politik sebagai pembuktian Bahwa dia berbeda dengan para politisi-politisi yang lain Untuk menegaskan standing moral dia sebagai figur politik di Indonesia Meskipun itu akan menjadi hal yang tidak mudah melihat serangan politik yang akan dirasakan kelak Jika menjadi gubernur kembali di DKI Jakarta Tetapi untuk memperjuangkan niat baik politik di Indonesia Terkadang kita harus mengikuti pola permainan yang ada di masyarakat Sekarang pertanyaan penting kembali kami tanyakan pada Anda Apakah Anda setuju jika Anies Baswedan nanti kembali mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta Jika dia tidak terpilih untuk menjadi seorang presiden di 2004 ini Coba kawan-kawan pikirkan pertanyaan ini dan jawab hal ini di kolom komentar Karena begini, kita harus membiasakan bahwa semua keputusan politisi hari ini Harus didasarkan pada persetujuan masyarakat Suasana inilah yang harus kita kembalikan di sistem yang demokratis Karena dengan begitu, segala tindak dan tanduk para politisi Bisa kita kontrol lewat dukungan kita nanti kepada para politisi itu Kalau kita diam-diam saja, maka mereka juga akan sewenang-wenang juga Oleh karena itu, jadikan ini sebagai perenungan kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang besar Bahwa politik harus kita kembalikan kembali pada pangkuan masyarakat Bagaimana kawan-kawan, setujukah? Nah, jadi itu saja kawan-kawan untuk video kali ini Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!